yo what's up guys welcome back with me steven ceo dan kali ini aku masih collab guys sama si dev oke kita panggil langsung saja dev sini come here please oke ini dev guys oke kali ini kamu mau main trik apa nih dev aku mau main trik kartu tapi pakai bolet oh berarti berhubungan dengan mencokot-mencokot ya oke 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 aku akan pilih satu kartu oke 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 nah buat buat katunya setelah kasih tanda tangan oke tak tanda tangan nih jaren 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 waktu tanda tangan tak tanda tangan nih ya iya katunya steven enam keriting ya oke nah tahu tak tahu nama aku lipat nih ya katunya nah terus tolong gigit kartunya gigit ya ya betulnya cokot deh biar aku gak salah mau tangati kartunya ya nah sama-sama aku akan mengubah kartunya tapi aku pakai bantuan kartu cobat oke nah ini aku juga akan tarang tangan kartunya dari kurisnya sorry tak tahu tak tahu tak tahu niyat tepar datang av aku enak uh Oke guys, jika kalian ingin tahu caranya, aku dan Dema akan membuat tutorialnya, oke? Oke, langsung saja stay tune terus di channel Stephen.co, abis ini kita langsung tutorial, dan sampai jumpa di tutorial, oke? Langsung men, yuk! Oke teman-teman, kita kembali ke tutorialnya, jadi trik ini sebenarnya simple, kalian cuma butuh duplicate card, atau kartu yang identik lah. Jadi misalkan joker, hitam, hitam, gitu, atau mungkin kartu identik lainnya, ya mungkin kalian bisa temukan di dalam kartu tag itu sendiri. Nah, untuk kali ini, aku pakai dua sepuluh. Nah, jadi sebelum aku perform, aku sudah nyiapin dua kartu dengan tanda-tanda yang identik. Nah, jadi aku harus ingat tanda ini sebelum aku mulai perform. Nah, setelah itu, kalian taruh ini di kartu paling atas. Nah, kalian mau pocap-pocap dulu, atau mau pakai level shuffle, itu tidak masalah. Dan terpenting ada dua kartunya tetap di atas, oke? Nah, terus kalian mulai perform. Oke, aku akan menunjukkan sebuah trik, karena sebelumnya bisa ambil satu kartu. Nah, milihnya ini bebas semuanya penonton. Jadi, bebas lah mau pilih yang tengah atau bawah. Tapi diusahakan jangan sampai dia ngambil yang paling atas, oke? Nah, misalkan dia udah pilih yang tengah. Nah, untuk kali ini dia ngambil enam hati. Nah, terus kalian coba kasih dia kesempatan untuk, apa ya, memberi tanda gitu. Supaya, ini jadi kayak, biar penontonnya itu yakin kalau kartunya itu cuma ini, yang bertanda tangan misalkan. Tanda tangannya seperti ini, ya. Oke. Nah, ini agak, ini cuma contoh hajar. Jadi, misalkan kartunya ada di tanda tangan ini. Nah, selagi penontonnya masih menandatangani kartunya, Nah, kalian lakukan kartu yang bertanda ini. Nah, kalian nge-flip kartu yang bertanda ini. Tapi kalian lakukan reskill. Reskill supaya kartu paling atas ini jangan sampai kelihatan sama penontonnya. Nah, jadi usahakan kalian seperti ini. Nah, setelah dia memang sudah selesai. Nah, kalian mulai triknya. Nah, kalian pakai prinsip top belief. Nah, kalian bisa belajar prinsip top belief dari YouTube channel lainnya. Nah, kalian mau jadi simpon dari alas pande ya. Terserah. Ini aku cuma mau ngasih tutorial breaknya aja. Nah, jadi aku sudah ngasih kesempatan dan aku mulain triknya. Jadi, aku turnover ini. Ada sebenarnya aku turnover itu 2 kartu. Tapi aku bertindak seolah-olah aku nge-flip kartunya ini. Nah, ini mau tetap dalam keadaan seperti kartu yang seperti biasa atau mau dilipat seperti ini juga gak masalah. Itu terserah kalian. Nah, sekarang ini bagian dari triknya sebenarnya. Nah, kalian turnover 2 kartu. Oke, 2 kartu. Nah, kalian turnover. Terus kalian bilang, Oke, aku akan pakai bantuan 10 down. Nah, 10 down nya aku tanda tangan nih. Seperti tanda yang pertama kali aku kasih sebelum mulai perform. Seperti ini ya. Ya, usahakan tanda tangannya itu terlihat sama. Jadi, biar penonton tidak merasa curiga. Oke. Nah, setelah kalian selesai, kalian tinggal turnover. Dan kalian mengambil, bukan kartu yang ini. Tapi kalian mengambil yang ini. Nah, tapi kalian tiba aja. Nah, terus kalian mau lakuin gerakan semau kalian pun pada triknya, kalian sebenarnya sudah berhasil melakukan trik ini. Tapi, mungkin yang waktu aku perform nanti aku pakai pulut. Supaya biar apa ya, seolah-olah itu terlihat seperti magic gitu. Tapi sebenarnya itu hanyalah trik yang simple. Oke. Nah, dan jadi akhirnya ya, kartunya dia pindah ke sini. Dan kartu aku pindah ke kartunya dia. Oke. Oke. Mungkin trik yang bisa aku sampaikan di tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa lakukan ini di rumah. Kalau mungkin kalian sudah berhasil, kalian bisa coba perform di teman-teman kalian, maupun keluarga kalian. Semoga berhasil dan usahakan untuk tetap stay home dalam kondisi yang belum memimpinkan ini. Masih ada wabah Corona ya. Semoga wabah ini segera berakhir. Oke, see you in the next video. Sub indo by broth3rmax